Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Mengenai contoh dan cara penulisan surat lamaran Dan surat ternyataan seleksi CPNS Kemenang tahun 2024 Sebelum kami coba sampaikan cara dan contohnya Di sini, kawan-kawan atau Bapak Ibu Ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan Oke, apa itu catatannya? Coba kita lihat sama-sama Yang pertama, catatan pentingnya Contoh ini kami buat berdasarkan petunjuk dari video live Instagram atau IG Tanya-jawab kemenang soal CPNS tahun 2024 Serta kami kombinasikan dengan pengalaman-pengalaman kami Dan teman-teman sebelumnya yang pernah ikut CPNS Yang kedua, jika tidak ada keterangan atau penjelasan secara khusus atau spesifik Baik saat video live, kemenang, ataupun BKN Gunakan kaedah umum yang berlaku Tau standar umum penulisan surat secara umum Contohnya, pada ukuran huruf, jenis huruf, margin, spasi, dan lain sebagainya Yang ketiga, kawan-kawan atau Bapak Ibu Pada prinsipnya, isi sesuai format yang ada Jangan mengubah substansi atau formatnya Kecuali yang diperbolehkan diubah atau dihapus Dan yang sifatnya pilihan bisa dihapus ataupun diconet sesuai dengan keperluan Yang keempat, untuk surat lambangan bisa diketik ataupun tulis tangan dengan menggunakan pen berwarna hitam Kira-kira itu Bapak Ibu catatan pentingnya Langsung saja kita praktik cara dan contohnya Kita buka lampiran dari format surat lambangan dan surat pernyataan CPNS kemenang tahun 2024 Di sini, kawan-kawan atau Bapak Ibu Pada bagian lampiran sudah kami hilangkan Bisa dihilangkan Jadi, isinya cuma ada surat lambangan Untuk surat lambangan ini, kawan-kawan atau Bapak Ibu Jangan dihapus Ini merupakan substansinya atau judul dari suratnya Kita lanjut ke bagian kepada yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta Ini sudah format baku Tidak perlu diubah atau dihapus Kita lanjut ke bagian pengisian biodata Nama, tempat tanggal lahir, agama, keluarga negaraan, pendidikan terakhir, alamat Isi sesuai dengan KTP Kita lanjut ke bagian yang perlu dijelaskan Untuk keluarga negaraan, isi saja sesuai dengan KTP Apa keluarga negaraannya, biasanya WNI, jika keluarga negara Indonesia Pendidikan terakhir, ini Di sini, kawan-kawan atau Bapak Ibu Jika ijazahnya lebih dari satu Silahkan isi sesuai dengan pendidikan terakhir Yang kita pilih formasi yang ingin kita daftar Jika ijazahnya lebih dari satu Jika ijazahnya cuma satu, intinya isi seperti ini Ada Sanggian apa Is satu Dan Jurusan penggunaan studinya atau pengudinya Misal, Is satu pendidikan Bahasa Arab Oke, untuk alamat Silahkan isi secara lengkap dan detail Sesuai dengan KTP, seperti ini Nomor telepon atau handphone Yang bisa dihubungi atau yang aktif Di sini, kawan-kawan atau Bapak Ibu Yang dapat dihubungi Tidak kami hapus, kami biarkan saja Kita lanjut ke bagian Jenis ketenagaan Atau formasi yang dipilih dan diambil Ini isiannya seperti ini Kami contohkan Guru Ahli Pertama Guru Bahasa Arab Kanwil, Kementerian Agama Pengopinsi Kalimantan Selatan Lengkap dengan unit kerjanya Atau penempatannya Cara mengambilnya Silahkan lihat bagian surat formasi Lampingannya Formasi apa yang diambil Jenisnya silahkan diketipkan Ditulis Berserta penempatan Atau unit kerjanya Misal kanwil, kanwil apa Misal yang lain Balai diklat, balai diklat apa Oke, sudah jelas Kalian-kalian atau bapak Ibu Bagian bintangnya disini Bisa dihapus Tidak perlu Dibuat Dihapus atau Dikosongkan Untuk bintang keterangannya Cukup sampai disini Sebagai bahan pertimbangan Kami lampingkan Yang di bagian disini Dalam kongungnya juga dihapus Yang sesuai syarat Ini kami hapus Yang sesuai syarat Kita hapus Kita lanjut ke bagian yang Point nomor 5 Biasanya yang beda Antara yang umum Dan P3K Jadi kawan-kawan atau bapak Ibu Bagi yang Satusnya umum Bukan P3K Yang mendapatkan Seleksi CPNS Kemenang Tahun 2024 Untuk yang umum Tidak perlu Ada surat Persetujuan Dari pejabat Pembina Kepegawaian Yang satusnya P3K Baru dibuat Point nomor 5 Jadi sekali lagi Kami ulangi Jika kawan-kawan atau bapak Ibu Bukan P3K Tidak perlu Surat persetujuan Disini Tinggal dihapus Atau dikosongkan Point nomor 5 Bagi P3K Silahkan ditambahkan Sesuai dengan Surat izin Dari pejabat Pembina Kepegawaian Sudah jelas Begitu kawan-kawan Tama bapak ibu Disini kami contohkan Yang umum Oke Yang bukan P3K Statusnya Kita lanjut Ke bagian Nama Penandatangan Beserta Tangganya Dan tempatnya Kita ke bagian tempat Tengah dahulu Tempat Dimana Kalian-kalian tahu Bapak ibu Tinggal Domisilinya Dimana Misalnya di Kabupaten kota apa Atau nama kotanya Kami contohkan Kabupaten kota Atau nama kota Tengganya Tangganya Lihat Jadwal seleksi Dibuka Mulai kapan Diisi rentang Jadwal seleksi Dibuka Kemenang Kemenang Jika tidak salah Dibuka Dari tangga 31 Agustus Sampai dengan 10 September 2024 Isi rentangnya Dari tangga itu Kami contohkan Kami ambil Tengah-tengah 6 September Kita bagian Pelamar Atau nama Disini Diganti Nama lengkap Sesuai dengan KTP Oke Untuk Matenai Kalian-kalian Sudah diberi Kemudahan Dari BKN Ada 2 pilihan Bisa menggunakan Matenai elektronik Atau E-matengai Atau Bisa menggunakan Matenai tempel Konfesional Silahkan Dipilih Mana yang mudah Sesuaikan saja Kalian-kalian Atau Bapak-Ibu Intinya Jika pakai E-matengai Silahkan Semuanya pakai E-matengai Jika pakai Tempel Silahkan Semuanya pakai Tempel Kita lanjut Ke bagian Tanda Tangan Untuk Tanda Tangan Kawan-kawan Atau Bapak-Ibu Menggunakan Tanda Tangan Asli Atau Tanda Tangan Basah Tidak Boleh Tanda Tangan Digital Atau Elektronik Sekali lagi Tanda Tangan Tanda Tangan Asli Atau Tanda Tangan Basah Di bagian bawah Tanda Bintang Ini bisa Dihilangkan Contoh Dari Penjelasan Atau Keterangan Yang Berbintang Kawan-kawan Tanda Bapak-Ibu Kita lanjut Ke bagian Surat Pernyataan Untuk Nama Tempat Tanggal Lahir Neg Agama Jiskelamin Alamat Isi Suai dengan KTP Cukup Jelas Ini isiannya Jiskelamin Kita ganti Oke Oke Kita ke bagian Bawah Yang Memberikan Izin Atau Mendapatkan Izin Dari Siapa Disini Ada Empat Pilihan Tengah Sesuai Sesuai Dengan Yang Disini Kita pilih Suami Yang Lainnya Dihapus Sebenarnya Tidak Masalah Subtasinya Masih Sama Intinya Sesuai Dengan Yang Ada Disini Pilihannya Tidak Keluar Dari Contoh Yang Ada Disini Kami Contohkan Dengan Cara Mencoret Kawan-kawan Tau Bapak-Ibu Sesuai Dengan Petunjuk Video Lalu Bagaimana Cara Mencoret Misalnya Kami Contohkan Yang Kami Pilih Orang Tua Kita Curet Yang Lainnya Caranya Jika Menggunakan Ketikan Atau What Seperti Ini Tinggal Diblok Saja Biasanya Klik Kanan Pada Muse Ada Phone Phone Ini Atau Huruf Kita Klik Strip Ini Kawan-kawan Ini Gambarnya Sudah Seperti Ini Yang Walinya Juga Bisa Dicoret Di Ujung Nya Atau Menggunakan Cara Pintas Pada Keyboard Ctrl D Cara Pintas Pintas Pada Keyboard Kita Klik Strip Strike Oke Nama Silahkan Isi Nama Orang Tuanya Siapa Misalnya Ayah Contohkan Ayah Ahmad Basuki Nick Selahkan Diisi Nomor Apa Tempat Tanggal Lahir Sudah Biasa Agama Alamat Lengkap Lengkap Seperti itu Nomor Handphone Selahkan Diisi Hubungan Dengan Plamar Disini Apa Tadi yang kita Pilih Orang Tua Disini Namanya Ayah Tadi Berarti Disini Hubungan Dengan Plamar Ayah Kandung Jika Satusnya Ayah Kandung Oke Seperti itu Bapak Ibu Kawan Kawan Jelas Kita Lanjut Ke Bagian Pernyataannya Atau Menyatakannya Disini Poinnya Disini Terdapat 8 Poin Tidak Perlu Di Ubah Atau Di Hapus Ini Sudah Pomat Asli Atau Penguat Bakunya Seperti Itu Kita Lanjut Saja Ke Bagian Bawah Ke Bagian Tanda Tangan Untuk Tangga Tadi Silahkan Isi Rentang Jadwal Dibukanya Sleksi Terus Saja Tangganya Misalnya Ambil Pertengahan 6 September 5 September Atau Tangga Akhir 10 September Disini Statusnya Sudah Jelas Pelamar Artinya Kita Yang Lamar Lengkap Disini Kawan-kawan Bapak Ibu Bagaimana lagi Penulisannya Sifatnya Pilihan lagi Kita sesuaikan Dengan Yang Di atas Isiannya Apa Isiannya Tadi Orang Tua Berarti Disini Orang Tua Lalu Bagaimana Diisi Nama Jelas Atau Tetap Orang Tua Seperti Ini Disini Kita Gunakan Lagi Kaedah Dalam Penulisan Surat Secara Umum Biasanya Kawan-kawan Bapak Ibu Kaedahnya Ditulis Nama Orangnya Setelah Tanda Tangan Ini Biasanya Menggunakan Kaedah Umum Kami Contohkan Disini Kami Tetap Menggunakan Nama Orangnya Silahkan Nanti Coba Ditanyakan Lebih Lanjut Keantaran Bapak Ibu Intinya Kami Menggunakan Kaedah Umum Oke Tinggal Di Tanda Tangan 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 Asli Tangan Tangan Basah Diberi Matrai Matrai Tadi Bisa Menggunakan Matrai Elektronik Atau Matrai Tempel Namun Harus Konsisten Jika Matrai Tempel Matrai Tempel Jika Matrai Elektronik Matrai Elektronik Keduanya Jangan Kombinasi Atau Dicampur Aduk Nanti Takutnya Tidak Terbaca Saat Melakukan Upload Dokumen DSC ASN Ini Jangan Lupa Di Isi Tanggal Nya Seperti Ini Oke Sekiranya Kalian Kalian Bapak Ibu Seperti Itu Isian Untuk Video Live IG Nanti Silahkan Ditonton Sendiri Ada Link Di Bawah Di Video Ini Kami Cantum Link Youtube Ataupun Link Instagram Untuk Contoh Format Dari Surat Tambangan Dan Surat Pernyataan Ini Yang Sudah Kami Isi Dan Sudah Kami Jadikan Code Silahkan Nanti Download Di Bawah Deskripsi Video Ini Kami Cantum Link Melalui Media Fair Mohon Maaf Jika Dalam Penjelasan Tau Contoh Kami Terdapat Kekurangan Tau Kesalahan Sekali Lagi Kami Mohon Maaf Intinya Disini Kami Sesuai Dengan Petunjuk Dari Video Yang Ada Sambil Kami Kombinasikan Dengan Pengalaman Sebelumnya Beserta Menggunakan Kaedah Umum Yang Mana Kami Kurang Begitu Jelas Atau Kurang Bisa Menangkap Dari Video Lab Igi Kemenang Saat Tanah Jawab CPNS Tahun 2024 Oke Intinya Seperti Itu Gambarannya Akhirnya Kami Sudah Dan Ucap Nabi Taufik Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Talab Barang Ketuh